Intro Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas desain komunikasi visual kelas A Teman-teman, perkenalkan nama saya Hindro Pak Hindro, Triadian Toro Putro, bisa dibanggil Pak Hindro Oke, mungkin saya akan membahas dari perkulian kita dulu ya teman-teman Oke, DKW ini adalah matakuliah wajib Dengan beban SKS sebesar 3 SKS Untuk asisten kita, kelas kita ini adalah Mbak Anita Viana Mbak Anita Viana apakah sudah bergabung di Zoom? Sudah Pak, sudah gabung Oke ya Mbak Anita Viana ini akan menjadi Pembimbing Apa namanya, asisten pembimbing ya Asisten dosen kelas kalian Yang pastinya Mbak Anita Viana ini sudah berpengalaman ya Sudah punya pengalaman tentang DKW ini Kalau boleh tahu dulu Mbak Anita Viana dosennya siapa ya? Saya dulu Pak Angling Oh Pak Angling ya Oke baik, berarti teman-teman nanti akan bisa juga bertanya Asistensi juga ke Mbak Anita Viana Seputar tugasnya, misalkan juga seputar toolsnya Software-softwarenya Masternya mungkin juga kalau Mbak Anita punya Ya intinya Mbak Anita Viana ini akan siap membimbing, membantu kalian Jadi silahkan dipergunakan dengan baik Maksudnya Mbak Anita ini akan meluangkan waktunya untuk kalian Nah biasanya juga nanti asisten itu akan saya minta untuk Memberikan tutorial gitu ya Jadi misalkan di tema-tema tugas kita nanti Akan banyak trial and error gitu Mata kuliah di kami Menurut saya adalah mata kuliah yang Menyenangkan karena kita akan banyak Akan banyak menggambar Akan banyak mengeksplorasi ya Akan banyak bereksplorasi dengan Gambar visual Ya kan sesuai dengan judul mata kuliahnya Desain komunikasi visual Jadi kita mendesain sebuah metode ya Komunikasi melalui teknik visual gitu Nah dengan 3 SKS itu tentunya nanti akan Didominasi oleh praktek Jadi nanti materi hanya setengah jam aja gitu Sisanya teman-teman akan praktek Nah saya juga mau mengingatkan untuk Resensi kehadiran Itu setiap minggunya melalui e-learning UTY ya Teman-teman Teman-teman harus Join Harus enroll ke e-learning UTY Kemudian kalau sudah enroll Sudah punya akun silahkan login Kemudian enroll ke kelas desain komunikasi visual A Dengan enrollment keynya itu DKVA Seperti ini Duruh besar semua Disini ada Akan ada namanya presensi kehadiran kuliah online Nah disini tiap hari teman-teman harus klik gitu Nanti mengisi ada status setnya Ada keterangan hadir Hadir ini bisa teman-teman pilih di 30 menit Pertama Jadi kalau kita kuliah jam 12.50 Keterangan hadir ini hanya bisa dipilih sampai dengan jam 1 lebih 20 Lalu berikutnya apa? Berikutnya teman-teman hanya bisa mengisi terlambat atau izin Kalau sampai melebih batas waktu kuliah Kita sampai nanti jam 3 lebih 20 gitu Teman-teman hanya Teman-teman akan otomatis Dapat keterangan alpha Nah ini masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit nih Teman-teman silahkan mengisi presensi ya Di L-Learning OTI untuk pertemuan yang pertama ini Kemudian untuk melakukan double check ya Pengecekan yang presensinya ada pengecekan yang berikutnya Yaitu di zoom Ini akan dilakukan di jam 1 siang Yaitu sekarang Dan di jam 3 sore nanti di akhir perkuliahan Caranya dengan Screenshot ya Peserta yang ada di zoom ini Dengan mengaktifkan Kameranya Nah maka silahkan Teman-teman Menyalakan kameranya Kemudian nanti kita akan Bersama-sama Untuk screenshot Untuk kemudian bisa dilakukan pengecekan oleh Mbak asisten kita Mbak Anita Viana Selain itu juga di e-learning teman-teman juga bisa mendownload materi Materi Kemudian ada RPS Ada rencana perkuliahan Mingguannya Kemudian juga ada time frame Materi-materi yang akan dibahas Sampai ke UAS itu apa aja Sampai ke materi mingguannya juga sudah ada Untuk tugas kelas hari ini juga sudah ada Sebenarnya untuk assignmentnya Nanti lebih detail akan saya sampaikan di Kelas ya Nanti juga terkait tugas Teman-teman perlu Akses link drive yang ada di e-learning ini Atau yang sudah saya share di Whatsapp group Untuk membuat Folder Pengumpulan atau folder Nama kalian masing-masing Nah folder tersebut akan digunakan sebagai Tempat Menyimpan file progress kalian File mentahnya Raw Material dari tugas-tugas kalian Supaya terlihat Progressnya File-filenya Kemudian Apa-apa saja yang Data-data apa saja yang kalian dapatkan Sampai akhirnya hasil finalnya Kalian Kumpulkan Nah untuk finalnya Dikumpulkan di E-learning UTI Di tiap minggunya ada keterangan Jadwal pengumpulannya juga Untuk file mentahnya di E-learning Di drive Sorry File finalnya ya Di e-learning UTI Bisa juga File final Disimpan di Drive Tapi utamakan Di upload di e-learning UTI Karena akan Saya akan menilai dari E-learning UTI Oke gitu ya teman-teman Kita silahkan Dinyalakan kameranya Kita akan Pengecekan presensi yang pertama Di sesi yang pertama ini Sesi materi 30 menit saja Silahkan Dinyalakan Saya akan Screenshot Untuk Halaman yang pertama ini Ada dua halaman Ada dua halaman Silahkan Dinyalakan dulu yang Di halaman pertama ini Silahkan Saya hitung ya Sampai tiga Kemudian teman-teman Nanti setelah ini Bisa dimatikan kembali Tidak masalah Oke saya hitung Sampai tiga Satu Dua Tiga Oke Kemudian saya share Di grup ya Nanti Mbak Anita Viana Akan melakukan Pengecekan Dari Gambar itu Mencocokkan dengan Yang mengisi presensi Di E-learning UTI Oke yang kedua Saya Screenshot Satu Dua Tiga Harapan saya Teman-teman Selain mengisi presensi Di sini juga Hadir di Zoom ya Jadi Apa Belajar Apa namanya Disiplin gitu Bagi teman-teman Yang hanya mengisi presensi Di E-learning Tapi tidak mengikuti Kuliah di Zoom Maka akan Di Apa Sanksinya adalah Dianggap tidak Hadir ya Nah kehadiran minimal Itu 75% Harus 11 kali hadir Jadi 11 kali Mengisi E-learning Dan 11 kali Mengikuti Kuliah di Zoom Sebaiknya Mengikuti semuanya Sampai 14 kali Oke Silahkan Boleh Kalau Mau mematikan Kamera Nanti Supaya Sinyalnya Atau koneksinya Bisa lebih lancar Atau Silahkan Kalau masih mau Dinyalakan Tidak masalah Saya tidak Mengharuskan Oke Saya mau Cepat aja Teman-teman Jadi ini adalah Time frame Time frame itu Urutan Apa namanya Jadwal Saya share screen Terlebih dahulu Oke Mungkin kalau deskripsinya Sudah sangat jelas sekali Dari mata kuliah Dari judul mata kuliahnya Desain komunikasi visual Jadi mata kuliah ini Membahas teknik Banyak prakteknya Bagaimana Menyajikan Dan menyampaikan Ide Gagasan Gagasan Ide arsitektur Melalui Grafis Grafis Arsitektural Teknisnya itu Sebenarnya Tidak ada patokannya Bebas Mau manual Mau digital Yang dipatok adalah Nanti akan saya berikan Contoh-contoh referensi Silahkan Mau pakai software Apa aja Bebas Yang Mau kalian gunakan Mau Corel Mau Photoshop Mau Adobe Illustrator Mau Apa ya Mau Microsoft Word PowerPoint Silahkan Kalian gunakan Yang kalian bisa Yang Menurut kalian Akan lebih mudah Menggunakan software apa Sketchup AutoCAD Terserah Saya akan coba Patok Untuk hasil akhirnya Saya akan minta kalian Untuk coba nih Buat contoh gambar Seperti ini Harapannya apa Harapannya disini Kalian akan banyak Mendapatkan Jam terbang Kalau saya bilang itu Bisa Karena biasa Kita Kita akan Mampu Melakukan Sesuatu Karena terbiasa Harapannya apa Harapannya dengan Wata kuliah ini Itu Kalian akan Kalian akan terbiasa Untuk Apa Menyajikan Gambar Jadi yang Kita Kalian akan Lebih efisien Waktu Kalian akan Terlatih Kalian akan Ahli Terbiasa Oh kalau mau gambar Seperti ini Pakai ini Kalau mau gambar Hasilnya Seperti ini Menggunakan software ini Dan lain sebagainya Itu harapannya Tujuannya Tujuannya juga Untuk menunjang Stupa Karena Stupa Sekarang itu Sudah Tuntutannya adalah Digital Poster Dan Yang gak hanya Stupa aja sih Sebenarnya Mata kuliah-mata kuliah Yang lain juga Diminta Stupa Diminta bikin Poster Diminta untuk Layout Booklet Dan lain sebagainya Ini mata kuliah Ini akan menjadi Mata kuliah yang Menyenangkan Karena tidak bahas Teori Tidak bahas Trial and error Pokoknya coba-coba Dengan waktu Yang tersedia Karena katanya kan Kalau waktunya mepet Itu orang akan Jadi kreatif Katanya Dengan waktu Yang tersedia Kira-kira Jadinya seperti apa Nah oke Meskipun juga Sebenarnya ada yang Mengatakan Kalau ingin hasilnya Maksimal Waktunya diperpanjang Nah ini nanti Saya mau coba nih Lihat Kalau yang Yang jamnya Mepet Hasilnya gimana Kalau yang Jamnya Diperpanjang Sampai satu minggu Gitu katakanlah Jadinya kayak gimana Jangan-jangan sama aja Nanti coba kita lihat Nah Untuk Mata kuliah ini Itu ada beberapa Materi Ada Ada Ini Tahun yang lalu ya Kita kayaknya Lebih Disimplifikasi lagi Ada Ada sekitar Delapan aja sih Delapan Delapan apa namanya Poin ya Delapan Materi Jadi ada Tipografi Ada untuk Kemudian ada Delapan tugas ya Dari sepuluh materi ini Nanti akan ada delapan tugas Selama satu Satu ini Satu Semester Dikit banget kan tugasnya Nah ini harapannya Teman-teman bisa lebih maksimal nih Karena nanti Apa Elemen penilaiannya Mungkin saya bisa lompat-lompat Gak apa ya Gak harus urut Saya nyampaikan ya Dari mata kuliah Materi ini Penilaiannya itu ada Nah ini Bebot penilaiannya adalah Tiga ini ya Tugas mingguan UTS dan UAS Teman-teman bisa lihat disitu Penilaian yang paling besar adalah Di tugas mingguan Pastikan nih Kalau ngerjain tugas Yang maksimal Jangan sampai telat Jangan sampai Gak ngumpul Apalagi ya Jangan sampai Plagiasi Apalagi kan sekarang digital tuh Gampang banget Plagiasi Makan nanti saya Saya minta kalian tuh Kalau ngerjain tugas Ada raw material Ada progressnya Jadi bukan hanya Gambar final Tapi juga Mentah Data-data mentahnya Apa aja gitu Nah makanya saya minta Dikumpulkan di Kalian buat Drive tadi Gitu Oke ini ya Materi-materinya Intinya Menunjang kalian Untuk berlatih Menunjang kalian Untuk berkreasi Secara digital Ini ada Memproses gambar Berkomunikasi Melalui gambar Kan kalau ada Istilah itu A picture word Thousand words Satu gambar itu Bermakna seribu kata Ya memang bener ya Kadang-kadang kita Gak perlu Ngemang panjang lebar Dengan mau dilihatkan Gambar aja Langsung jelas Nah itu kan Kita itu seperti itu Berkomunikasi Apalagi arsitektur ya Banyak berkomunikasi Dengan Arsitektur Dengan gambar Kemudian Nah kalau Ada yang plagiasi Tugas yang Di plagiasi itu Akan dapat nilai E ya Jadi ya Ya nol lah Dinolkan Kalau misalkan Ada yang sama Dua orang Tiga orang Ya berarti semuanya Tiga orang itu nol Jadi saya gak Mempermasalahkan Siapa yang meniru siapa Atau siapa yang Mengambil pekerjaan siapa Karena didrive kan Semua bisa akses Ya semuanya Saya anolkan Jadi silahkan Dijaga baik-baik Datanya Ide nya Karena kan ini Originalitas itu Penting ya Ya kan Oke Oke ini Lebih detil lagi Mingguan ya Tiap minggu Apa aja yang dibahas Sampai UTS Sampai UAS Mungkin kita akan Bahas dari yang Minggu pertama ini aja deh Nanti kita akan bahas Tentang tipografi Materi kita hari ini Berikutnya Nanti akan ada Warna Warna dan Proporsi komposisi Oke Ini Silahkan di download Juga materinya Sudah di e-learning Time frame nya juga Sudah di learning Silahkan di download Oke Gitu ya teman-teman Singkat aja Ini Jadwalnya Time frame Ada tipografi Ada Ada warna Ada Proporsi komposisi Intinya wata kuliah ini Akan lebih banyak Bermain-main sih Kayak Berkreasi gitu Oke gitu Mungkin dari teman-teman Ada yang mau ditanyakan Sambil jalan Boleh ya Nanti disilahkan bertanya Harapan saya Harapan saya juga Besar terhadap Teman-teman itu Akan punya portofolio Gitu Karena sekarang itu Jamannya Jamannya Digitalisasi Jamannya digital Semua harus punya Dokumen secara digital Saya masih heran Orang-orang Masih belum punya Portofolio online Apalagi mahasiswa Zaman sekarang gitu Terus gimana Kamu mau Dapat Pengalaman Bekerja Misalkan Mendaftar pekerjaan Juga harus punya Portofolio ya Jangan cuman mengendalakan Hard copy Semua sekarang online Kamu gak akan Bisa Membayangkan Apa yang bisa kamu Dapat dengan Portofolio online Maksud saya gini Bisa saja Orang mengkontak Kamu ya Dari luar negeri Atau bahkan Dari Iya misalkan Dari Indonesia Melihat portofolio Yang Di 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 Upload secara online Nah Kalau ngomongin Portofolio Saya jadi sedikit Mau bercerita Saya itu Menyimpan Masih menyimpan Portofolio Apa namanya Mahasiswa saya Ini ya Semester Semester berapa Empat ya Sama Saya semester empat Waktu itu juga Sudah bikin Portofolio Ya sama Emailnya Masih email 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 Pakai name Gitu Kalau sekarang Email itu Saya Menyarankan email Yang profesional Jadi Kurangi Kurangi Alaynya Terus Seprofesional Mungkin Gitu Kalau ini Masih contoh Portofolio Alay sih Menurut saya Masih Masih fotonya Masih foto Foto-foto Gak jelas Gak profesional Warna Ini contoh aja Teman-teman Kalau Saya itu Mengarsipkan Tugas Jadi Untuk disimpan Untuk bisa Dijadikan Portofolio Online Dituliskan Juga Pengalaman Dituliskan Organisasi Yang pernah Diikuti Bekerja Dimana Mungkin Kalau ada Penghargaan Penghargaan Apa Kompetisi Apa Yang pernah Diikuti Tuliskan Dengan Siapa Tahun Berapa Dan Misalnya Skill Soft Skill Software Software Yang kamu Bisa Ya Oke Ini Contoh Sederhana 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 Apa Ini Sedikit Cerita Sederhana Sederhana Kalau Dulu Saya Beruntung Maksud Saya Kalau Saya Dulu Studio Itu Selama Satu Semester Itu Ada Dua Kasus Bangunan Jadi Saya Bisa Dapat Lebih Banyak Pengalaman Dalam Mendesain Dan Waktu itu Juga Belum Digital Juga Semester Semester Tiga Semester Tahun Itu Semester Tiga Saya juga Gak pernah Dapat nilai A Bulet Gitu Gak pernah Tapi Ada Minus Jadi A Minus Kalau Kalian Kayaknya Nilainya Bulet Bulet Semua Gak ada Minus Ini Contoh Contoh Karya Saya Dulu Di-scan Di-foto Jangan Sampai Hilang Kalau Kamu Punya Punya Karya-karya Itu Di Hargai Ini Salah Satu Cara Menghargai Karya Kalian Sendiri Dijadikan Portofolio Disimpan Ada Market Market Yang kamu Buat Misalnya Di Foto Bahkan Beberapa Market Masih Saya Simpan Masih Ada Tapi Bentuknya Sudah Tidak Seperti Aslinya Karena Mahal Dulu Menurut saya Bikin Market Itu Gak Makan Sampai Uang Makannya Dipakai Buat Bikin Market Masa Masih Mau Dibuang Gitu Aja Disimpan Dihargai Paling Enggak Difoto Disimpan Di Upload Ke Instagram Siapa Sekarang Yang Enggak Punya Instagram Instagram Ikutlah Media Sosial Sebagai Caramu Menjual Diri Mempromosikan Dirimu Sendiri Enggak Bagus Bagus Amat Gambarnya Juga Yang penting Disimpan Aja Difoto Kalau Ada Sketsanya Discan Gitu Ini Contoh Aja Teman Teman Pasti Sudah Lebih Bagus Gitu Gak 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 Zaman Saya Dulu Stupa Empat Masih Rumah Tinggal Bayangin Stupa Empat Sekarang Kalian Bangunan 20 Lantai Udah Tinggi Banget Saya 20 Lantai Di Tugas Akhir Kayaknya Jadi Sekarang Tuntutan Mahasiswa Sudah Sangat Tinggi Sekali Mendesign Sudah Sampai 20 Lantai Di Semester 4 Berat Tapi Seharusnya Harus bisa Dari Awal Karena Kapan Lagi Kalau Enggak Di Kampus Belajar Mendesign Tinggi Ini Gambarannya Aja Kompetisi Kompetisi Yang Sudah Pernah Diikuti Apa Sama Siapa Konsepnya Apa Terus Pengalaman Bekerja Dan lain Sebagainya Ini Contoh Aja Teman Teman Harapan Saya Dengan Mata Kuliah DKV Ini Teman Teman Harapannya Bisa Buat Portofolio Punya Sesuatu Untuk Disimpan Kedepannya Untuk Dijadikan Promosi Mencari Bekerjaan Dan lain Sebagainya Gitu Ini yang Portofolio Waktu Kuliah Kemudian Kalau Apa Namanya Saya juga Menyimpan Portofolio Di Akhir Saya Kuliah Saya Juga Masih Nyimpan Ini Mungkin Saya sering Cerita Kalau Saya Itu Kebetulan Dilahirkan Dengan Nama 3D Di Tengah Saya Jadi Nama Saya Hindro Tridiantoro Jadi Entah Kenapa Nama Tridiantoro Ini Membuat Saya Menyukai Semua Hal Yang Berhubungan Dengan 3D Software 3D Software Menggambar Dan lain Sebagainya Jadi Bekerjaan Saya Waktu Itu Waktu Masih Kuliah Juga Saya Menggambarkan Memvisualkan Memvisualkan Tugas Akhir Punya Teman Katakan Ya Dibayar Tapi Menggambarkan Ide Tugas Akhir Teman Waktu Itu Masih Boleh Karena Tidak Ketahuan Kalau Sekarang Gampang Ketahuan Tugas Akhir Dikerjakan Teman Tidak Masalah Menurut Saya Selama Ide Yang Punya Ide Yang Punya Konsep Si Orang Itu Yang Menggambarkan Boleh Aja Orang Lain Toh Juga Pada Prakteknya Besok Di Dunia Kerja Itu Misalkan Ada Prinsipal Arsitek Bukan Dia Juga Yang Gambar Ada Orang Lain Yang Menggambarkan Itu Kan Tidak Masalah Selama Ide Dari Si Prinsipal Arsitek Membantu Memvisualkan Jadi Saya Bosen Mengersiakan Tugas Akhir Saya Sendiri Akhirnya Membantu Menggambarkan Tugas Akhir Memvisualkan Gambar Ide Tugas Akhir Teman Tugas Akhir Teman Teman Saya Dan Alhamdulillah Itu Semua Teman Teman Saya Yang Saya Bantu Mendapatkan Nilai Yang Baik Hampir Kebanyakan Semua Dapat A Walaupun Saya Sendiri Akhirnya Tidak Mendapatkan Nilai A Tidak Apa Paling tidak Saya Merasa Puas Merasa Bermanfaat Oh Ternyata Gambarnya Ide Tersampaikan Misalnya Itu Pengalaman Saya Salah Satu Passion Jadi Harapan Saya Teman Teman Menemukan Passion Passion Apa Tujuan Hidupnya Berat Banget Passion Bahasa Indonesia Lentera Jiwa Menemukan Apa Yang ingin Mau Dikerjakan Nanti Dengan Belajar Arsitektur Ini Misalnya Kalau Saya Dari Contoh Konkret Saya Jadi Istilahnya 3D Artis Orang Yang Menggambarkan Atau Memvisualkan Ide Gagasan Orang Lain Hobi Yang Dibayar Menyenangkan Hobi Yang Dibayar Menyenangkan Apalagi Mencintai Apa Yang Dikerjakan Ini Contoh Oke Gitu Teman Teman Nanti Harapannya Teman Teman Juga Punya Portofolio Sendiri Yang Bisa Di Di Upload Mungkin Ke Internet Kalau Saya Upload Di Coroflot Waktu Itu Teman Teman Juga Bisa Meniru Boleh Mau Enggak Enggak Harus Dicoroflot Misalkan Kalau Instagram Juga Enggak Apa Boleh Enggak Masalah Zaman Dulu Saya Masih Gondrong Ini Saya Dulu Masih Kurus Masih Gondrong Kalau Saya Dulu Boleh Gondrong Waktu Kuliah Enggak Masalah Yang Penting Enggak Bolos Masuk Kuliah Intinya Ini Disimpan Secara Online Juga Saya Punya Pengalaman Yang Menarik Dari Sini Saya Dapat Singapura Australia Saya Harus Ketemu Sama Dia Di Hotel Hyatt Terus Intinya Saya Diminta Untuk Ngambarin Pager rumah Tapi Orang Australianya Kan Gak Bisa Pakai Bahasa Indonesia Jadi Saya Harus Belajar Pakai Bahasa Inggris Harus Belajar Ternyata Gak Hanya Menggambar Tapi Bercerita Dengan Berkomunikasi Dengan Bahasa Asing Itu Juga Perlu Ya Teman Teman Misalnya Kamu Nanti Bahasa Inggrisnya 1.500.000 Itu Ya kan Susah Juga Ya kan Paling gak Kamu Bisa Menceritakan Kamu Mau Dibayar Berapa Mau Ngerjain Berapa Lama Dan lain Sebagainya Gitu Oke Teman Teman Singkat Untuk Perkenalan Untuk materinya Tentang Tipografi Ini Teman Teman Bisa Download Juga Sudah Ada Di Sudah Ada Di Apa Namanya Di E-Learning Silahkan Download Di E-Learning Materinya Tentang Tipografi Silahkan Mungkin Bisa dibaca Sendiri Aja Atau Oke Saya Sampaikan Sedikit Aja Mungkin 5 menit Aja Apa Apa yang Di Download Apa yang Ada Di E-Learning Saya Download Dulu Biar Teman Teman Juga Melihat Oke Ini Tentang Tipografi Teman-teman Hari ini Kita akan Bahas Tentang Tipografi Apa Tipografi Apa Artinya Apa Definisinya Jadi Tipografi Itu Adalah Sebuah Seni Yang Umurnya Sudah Sangat Lama 100 Tahun Intinya Adalah Seni Merangkai Huruf Seni Merangkai Apa Namanya Seni Yang Memperhatikan Detil Dari Pemahaman Bentuk-bentuk Huruf Bentuk-bentuk Kata Mungkin Ini Langsung Aja Misalkan Mungkin Teman-teman Pernah Tahu Font Di Microsoft Word Ada Font Ada Istilah Font Ternyata Ada juga Istilah Typeface Mungkin Saya Download dulu Biar File-nya Biar Terlalu Berat Ternyata 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 Boleh Logo Boleh Seni Boleh Berhubungan Dengan Typografi Typografi Itu Berhubungan Dengan Kata-kata Misalkan Font Ada Arial Ada Times New Roman Mungkin Kalau yang sering Nulis di Word Atau di PowerPoint Ada Tahu Ada Arial Ada Times New Roman Ternyata Dibagi-bagi Lagi Ada Arial Nero Ada Arial Black Times New Roman Juga ada Times New Roman Regular Times New Roman Italic Dan lain sebagainya Terus Ternyata Juga Ada Istilah Namanya Serif Dan Sun Serif Apa Bedanya Ini nih Jadi Font-font Tadi Kayak Misal ada Arial Ada Times New Roman Itu termasuk Dalam Kategori Apa Dia Ternyata Arial Itu termasuk Dalam kategori Sun Serif Serif Itu ada Ini Georgia Backers Field Dan lain sebagainya Perbedaannya Apa Bedanya Apa Kalau Kamu lihat Disini Font-font Yang Pada Kelompok Serif Itu dia Font-font Yang Bersifat Apa Namanya Memunculkan Kesan Elegant Berkelas Mahal Jadi Biasanya Dipakai Dimana Biasanya Dipakai Di koran Kalau kamu Lihat di koran Kan Font-fontnya Gak pernah Ada yang Pake Apa Namanya Font-font Cartoon Gak pernah Kebanyakan Pake Times New Roman Maka Times New Roman Itu adalah Font yang Paling sering Dipake Untuk Di Audience Yang Formal Terus Kalau yang Sans Serif Memunculkan Kesan-kesan Modern Minimalis Segar Fresh Makanya Banyak dipake Di Judul-judul Majalah Gitu Ini Kayak Gini Ya Ada Juga Font yang Lain Yaitu Bentuknya Dekoratif Nah Ini Juga Kadang-kadang Saya Temui Di Poster Poster Mahasiswa Dia Pake Font Font Seperti Ini Kira-kira Tepat Gak Teman-teman Kalau Poster Itu Pake Font-font Seperti Ini Kalau Melihat Dari Audience Yang Dituju Tadi Sebenernya Kalau Kita Memilih Font Itu Juga Melihat Dari User Yang Dituju Itu Sebenernya Siapa Koran-koran Kan Dia Sifatnya Formal Maka Pake Times New Roman Terus Juga Ada Contoh-contoh Font Yang Lain Dia Meniru Apa Namanya Jenisnya Skrip Dia Huruf-huruf Tulisan Latin Seperti Ini Ada Juga Yang Meniru Tulisan Tangan Ini Juga Comic Sans Ini Kan Sering Dipake Ini Sama Teman-teman Kan Jadi Gak Meyakinkan Kamu Punya Ide Punya Gagasan Tapi Ditampilkan Dengan Tulisan Tangan Anak-anak Jadi Ini Bener Enggak Ini Ditargetkan Untuk Poster Contoh 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 教 Perlu Tempat Ukuran Ini Ukuran-ukuran Yang Paling Sering Dipakai Yuk Ukuran 12 Biasanya Dipakai Untuk Paragraf Lebih Besar 24 Nah kalau menurut teori ya bisa kalian coba nanti silahkan kombinasikan tiga ukuran aja. Jadi misalkan 12, 24, 36. Jadi judul utama 36, subjudul 24 gitu misalkan terus paragrafnya isinya 12. Itu misalkan mengkombinasikan tiga angka itu. Itu boleh. Oke terus ini mungkin saya lewatin aja. Jadi kalau kita punya mendesain kata atau huruf itu ada jarak gitu ya. Jangan sampai memunculkan jarak terlalu jauh ini ya. Seperti AWE ini jadi kayak ada jarak gitu ya. Sebaiknya dia masih berdekatan gitu. Nah ini biasanya harus diatur secara manual. Nggak bisa langsung otomatis bisa gitu. Nggak otomatis mendekat tapi harus didekatkan secara manual. Kemudian ada juga mengatur tracking namanya ini jarak antar huruf tadi. Ada juga leading. Leading itu ukuran-ukuran apa namanya. Jarak antar kalimat vertikal ya. Kalau tadi kan horizontal gitu. Kalau ini sekarang vertikal bisa dimainkan. Nanti kalau mau bikin tipografi itu kamu bisa mainkan itu jarak antar huruf. Sebaik secara vertikal maupun horizontal. Kalau ini kayaknya teman-teman udah pada tau ya. Rata kiri, rata kanan, justified. Oke ini paragraf yang baik itu adalah yang rata kayak gini ya. Jangan sampai dia tidak merata gini. Apalagi ya. Jangan sampai juga memunculkan widows atau orphans. Widow itu bahasa Indonesia nya janda. Orphans itu bahasa Indonesia nya anak yatim piatu gitu. Ini contohnya nih. Ini kayak gini nih. Jangan sampai. Ini kan kasihan ya. Satu kata sendirian di bawah nggak ada temannya itu namanya widow gitu. Ada juga satu kata di atas ini nggak ada temannya itu namanya orphan. Ini ini menyindir aja sih. Jangan sampai kata itu berdiri sendiri gitu. Kasian nggak ada temannya. Oke itu sih kayaknya ya teman-teman. Ini ada apa namanya. Ini salah satu seni tipografi. Ini mungkin cuma huruf S aja. Tapi ini termasuk fontnya Times New Roman kan. Sheriff tadi. Terus dia I shot the sheriff. Ini S nya terluka gitu. Berdarah. Maksudnya sheriff itu sheriff fontnya. Oke. Oke teman-teman itu materinya sedikit aja. Harapan saya teman-teman bisa berkreasi tentang typografi. Silahkan mau bentuknya mau apa aja boleh. Mau logo. Mau apa ya mau bentuk-bentuk visual. Mungkin saya kasih contoh ini ya. Contoh-contohnya referensi karya-karya tentang tipografi. Oke udah muncul ya ini. Secara visual ini menggambarkan bentuk lampu yang sedang menyala. Tapi dibentuk dari kata-kata yang beragam gitu. Ada macam-macam ya. Disini udah. Nanti kamu juga bisa menirunya gitu. Kamu mungkin gini. Mencari. Untuk tugas kelas hari ini yang mau saya minta ke teman-teman itu coba kembangkan konsepnya dulu sih. Nggak harus sudah teknis membuat. Tapi coba. Kira-kira kamu itu mau bikin apa. Data-datanya kira-kira butuh apa gitu. Ditunjukkan langkah-langkahnya gitu. Nanti di jam setengah tiga. Teman-teman akan saya minta untuk menceritakan gitu progresnya. Konsep. Dari mulai idenya dulu deh. Idenya itu mau bikin apa sih konsepnya. Mau menceritakan apa. Mau memvisualkan apa. Jadi silahkan bercerita juga. Jangan cuma menggambar aja. Tapi bercerita juga. Contoh yang lain ini. Tidak harus digital. Boleh ini manual tulisan tangan gitu. Jadi mata kuliah ini kayaknya nggak harus digital sih. Selama bisa selesai ya. Sesuai dengan yang diminta. Waktu. Batas waktunya. Ini visual yang terlihat itu kamera gitu teman-teman. Tapi terbangun dari terbentuk dari elemen-elemen dari yang berhubungan dari kamera gitu. Ada exposure, ada angle of view, ada lensa gitu. Ya. Silahkan. Mungkin nanti di tutorial mungkin Mbak Anita Viana bisa lebih memberi contoh ya. Langkah-langkahnya. Kalau Mbak Anita gimana gitu. Boleh. Kalau saya sih dari perimeter pembentuknya dulu misalkan visualnya itu mau menyampaikan apa sih. Baru dicari kata-katanya dimasukkan misalkan. Mungkin juga saya tunjukkan contoh-contoh karya kakak angkatanmu yang sudah pernah mengerjakan juga boleh. Nanti saya tunjukkan juga. Ya. Memvisualkan dari kata-kata. Bisa juga nih logo ya. Misalkan logo perusahaan atau apa ya. Organisasi ya. Pandai tapi bukan huruf. Bukan huruf P yang kita biasa pakai gitu. Tapi dia bikin font sendiri yang menyerupai mata panda. Seperti ini. Bisa juga ini sepatu apa ya. Nike ya. Misalkan. Bisa juga landmark sebuah kota. Mungkin kotamu punya landmark apa gitu. Terus yang terkenal dari kotamu dituliskan, dijadikan pembentuknya gitu. Misalkan kalau yang paling umum itu misalnya Jogja Tugu gitu misal. Ya nanti dibuat jadi ada kata-kata yang memenuhi bentuk Tugu gitu. Misalnya ini juga Tom and Jerry ya. Ini juga poster campaign no smoking. Ya ini teman-teman bisa cari juga sih di internet. Silahkan referensinya banyak banget ya. Mau pakai software apa aja bebas. Nggak saya haruskan pakai Photoshop, pakai Corel gitu. Nggak bebas. Yang kalian bisa. Yang menurut kalian mudah pakai software apa. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Untuk tugasnya, untuk materinya gitu. Silahkan. Mbak Anita Viana mau sharing tutorialnya mungkin. Ya mungkin untuk yang tugasnya. Jadi biar menemani. Jadi nanti selama mengerjakan tugas ini. Ditemani oleh Mbak Anita Viana gitu. Mbak Anita Viana ngasih tutorial gitu. Ya oke Mbak ya. Halo Mbak Anita Viana. Maaf Pak ya. Oke ya. Oke. Ini saya kasih contoh ya. Tugas-tugas. Kakak angkatanmu yang dulu tahun 2000 berapa ya. 2019. 2019. Jadi dibuat foldernya yang rapi gini ya. Apa namanya. Sesuai dengan tema tugasnya. Ini. Jadi ada file mentahnya. Ada hasil akhirnya. Ini dia pakai. Dia pakai Corel Draw. Ini hasil akhirnya. Misalnya ini. Ini dia apa ya. Lawang Sewu itu di mana. Bandeng Peristu. Ini kayaknya mana nih. Semarang. Masjid Semarang. Nah misalnya gitu. Ada lagi mungkin contoh yang lain. Siapa ya. Misalnya ini deh. Nah ini misalnya apa nih. Misalnya aja loh. Ini tidak harus kalian tiru. Ini misalkan tadi landmark kota. Tadi kan saya bebaskan. Tidak harus learn narkotah. Mau logo. Mau. Mau campaign. Mau. Ya. Itu ya teman-teman. Mau visual membentuk. Membentuk. Bentukan apa. Gitu juga boleh. Silahkan. Mungkin nanti bisa lebih intens sama mbak. Sama mbak. Apa. Mbak Anita Viana. Terima kasih. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Nanti kita kembali lagi. Di sesi yang kedua untuk presentasi progressnya. Di jam setengah tiga. Teman-teman. Saya pengen denger nih. Ide-idenya gitu. Konsep-konsepnya. Mau bikin kayak gimana. Jangan lupa. Raw materialnya disimpan di drive. Jadi kalau kamu misalnya punya referensi ya simpan aja disitu. Boleh. File-file Corelnya. File-file Photoshopnya juga disimpan disitu. Oke ya. Selamat mengerjakan. Silahkan mbak Anita Viana. Iya pak. Ini aku mau share screen. Boleh silahkan. Mungkin tugasmu yang dulu. Oh iya gak apa-apa. Kalau ada tugas-tugasmu yang dulu juga boleh di. Iya. Soalnya ini lagi air. Atau referensi-referensi. Oke boleh-boleh gak apa-apa. Silahkan. Atau mungkin kita sambil ngobrol deh. Kira-kira software yang paling enak. Buat bikin visual kayak gitu. Tadi pake apa sih biasanya? Pake Photoshop pak. Kalau saya tuh. Oke. Ya mungkin boleh nanti kasih tau. Kalau pake Photoshop gimana caranya. Bentar pak. Iya. Masih lagi. Gak bisa. Iya gak apa-apa. Saya mungkin sambil. ngasih contoh-contoh yang lain ya. Tipografi. Tipografi sederhana. Iya sir. Coba saya ambilkan materinya dari kampus. Dari apa-apa. Dari E-Learn. 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 silahkan kalau dia mau tanyakan boleh boleh Pak, izin bertanya, Pak Iya, silahkan, Mas Itu kalau kita Kan itu topografi, Pak Kalau contoh kita mau bikin cover album Gitu-gitu boleh, Pak Boleh banget, bebas Temanya itu kita Tipografi Apa namanya Modelnya Atau hasil akhirnya untuk apa, silahkan Bebas mau Untuk cover Untuk cover album Untuk logo Perusahaan Misalkan boleh, mau leaflet Mau bebas Poster untuk campaign Anti merokok Tadi juga boleh Bebas kok, ini yang penting kita Bermain-main dengan typografi Baik, Pak, terima kasih, Pak Teman untuk menjubuk kabul Apa yang menjubuk Perumel Terima kasih Buat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini apa ya, ayam ya, chicken. Ini kayak gini-gini nih, seru kan. Bikin kayak gini, pakai apa ya kira-kira software-nya. Kalau saya biasanya pakai Corel sih, main factor gitu, di font-fontnya itu di explode, terus nanti kan bisa diedit gitu. Kalau enggak ya tinggal ngatur kata-kata bisa gini kan kamu timpal, kamu punya fotonya orang gitu misalkan atau bentuk bangunan apa, bentuk huruf, bentuk apa namanya, bentuk visual apa yang mau kamu buat, terus kamu atur kata-katanya jangan sampai melebihi bentuk visualnya itu. Mbak Anita udah siap? Mungkin mau ngasih contoh-contohnya. Udah siap ini, Pak. Ini aku share screen-nya lewat jam satunya ya, Pak. Oke, gak masalah, Mbak. Nanti kalau udah siap, saya stop share ya, Mbak. Ini apa nih, oh pohon, gambar pohon misalnya. Ini apa, kucing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, ini stop, stop. Oke, Mbak. Iya, Pak. Siap ini, Pak. Oke. Silahkan teman-teman nanti kalau mau bertanya ya, udah kesulitan apa dengan software-nya atau proses dalam membuatnya gitu, boleh. Sudah kelihatan belum, Pak? Oke, sudah, Mbak. Ini waktu aku dulu semester 4 tuh bikin kayak gini. Prosesnya boleh diceritakan juga. Prosesnya itu, kalian ambil aja gambar lewat Google gitu. Nah, aku carinya ini kayak gambar Geruda, terus PMG gitu. Nah, ntar dapetnya kayak gini. Terus, ini aku pakai software Photoshop. Nah, kalian itu tinggal di bagian. Nah, kalian bikin aja kayak tulisan terserah. Misal, apa namanya? Arsitektur Nusantara Nusantara. Kasih warna yang putih dulu. Lihat disini kelihatan. Terus, apa? Bikin kata-kata terserah apa aja. Misalnya kayak gini. Oke. Oke. Itu kalian apa? Urutkan aja sesuai gambar itu sampai dia ngebentuk. Bentar, Pak. Maaf, soalnya mosnya lagi rusak. Oh, santai, Pak. Tenang-tenang aja. Iya. Mosnya rusak. Tapi paling enggak, teman-teman udah dapet gambaran ya, langkah-langkahnya ya. Iya. Jadi dari ada, paling tidak kita membuat batasan visualnya itu. Apa? Meletakkan, ya kan? Jadi itu gimana ya? Untuk apa aja? Ini. Aku jelasin aja ya, Pak. Soalnya mosnya lagi bermasalah. Enggak apa, enggak apa. Nanti teman-teman boleh share screen juga kalau ada kesulitan. Biar bisa kita lihat bareng-bareng gitu. Bantu bareng-bareng juga. Pokoknya kalian tuh kan pakai, ini aku pakai photoshop. Terus kalian cari gambar aja di Google. Terserah mau gambar apa aja. Nah, ntar gambarnya tuh bikin hitam kayak gini. Terus kalian bikin tulisan. Yang sekiranya tulisan itu nguterin gambarnya sampai seperti ini. Oh, iya, iya. Itu main warna juga, bagus juga tuh. Iya, main warna juga. Dibeterin aja pokoknya sampai kayak gini. Terus. Paham. Kalau kalian mau ngasih warna kayak gini, itu tinggal di-block aja lewat ini apa. Yang tes ini. Terus kalian di-block. Nah, ini ada di sini. Ntar lebih bisa berubah warna. Ya, intinya dicoba aja sih. Iya, dicoba aja sih Pak. Intinya silahkan dicoba-coba sekalian sebisa apa. Sesering mungkin nanti kan pasti. Ntar pasti bisa. Terus kalian urutin aja. Terserah tulisannya, terserah bebas. Urutin aja. Nah, cara motong bagian apa, kalau udah selesai, cara motong di bagian kepalanya, aku pakai yang ini. Kalian tinggal di-block aja kayak gini. Nah, di-block aja. Terus tekan CTRL-C. Nah, ntar dia bisa misah seperti ini. Kayak gitu. Jadi, ntar bisa kayak gini, bro. Bisa jadi kayak gini. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Oke, seru-seru nih. Paling enggak ini kita tuh trial and error gitu. Panu ya, trial and error tuh coba-coba gitu. Kan enggak ada yang, enggak ada cara yang pasti gitu loh. Jadi, bisa aja, bisa aja caranya berbeda. Enggak masalah gitu. Nah, nanti saya minta tolong itu teman-teman menyertakan progres, prosesnya ya. Jangan hanya hasil lahir, tapi juga prosesnya gitu. Jadi, terinspirasi dari mana, konsepnya apa, data-data mentahnya apa aja gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin boleh Mbak Anita kalau ada tambahan, mungkin ada contoh-contoh karya referensinya kayak gimana, boleh? Kalau yang masalah kayak topografi, baru ini sih, Pak, saya. Oh, iya, iya, iya. Iya. Oke, oke. Itu ya, teman-teman. Iya. Kalau misal apa yang ada yang enggak paham, menurut langsung tanya aja, Pak. Iya, bener. Setuju kalau. Mumpung bisa share screen juga, jadi biar langsung bisa dibantu, ya kan? Iya, Pak. Soalnya kalau kayak gini jelasinnya agak lumayan susah juga sih. Yuk, silahkan teman-teman nih, kalau ada kesulitan apa, silahkan. Oh, iya, saran saya sih, besok kalau minggu kedua ya, pengalaman aja sih. Software-softwarenya sudah di-install dulu nih. Jangan hari ini, jangan-jangan nginstall doang nanti jadinya, kan? Paling tidak sudah siap, gitu. Software-softwarenya biasanya apa aja sih, Mbak? Kalau saya sih, Photoshop, terus SketchUp, Pak. Oh, iya, SketchUp juga bisa tuh. SketchUp, terus kayak gambar-gambaran gitu, Pak, yang dibutuhin ntar apa gitu, kayak background, terus pohon atau apa gitu, biasanya. Oh, iya, bener. PNG-PNG tuh sering mulai dicari dari sekarang tuh. Nanti kalian akan montase juga, bikin-bikin apa namanya. Potongan juga. Potongan, oh iya, bikin gambar potongan, bener-bener. Software-software grafis nih. Forel Draw, Photoshop. Saya permisi sebentar ya, ada tamu sebentar. Mbak Anika, kemanin ya. Iya, iya, Pak. Ada yang ditanyain nggak, Jek? Ada, Mbak. Soalnya mau bikin tutorial nih, musku lagi bermasalah. Jadi susah. Mbak, ini tadi apa? Yang kalau udah naruh kata-katanya itu, yang di sayap burung itu, terus hilangin yang di belakangnya. Nah, itu hitamnya itu. Yang mana, yang hitamnya ini? Kan udah naruh kata-kata, terus gimana buat hilangin? Tinggal itu aja. Ini kalian tutup ini loh, di bagian ada mata ini kan? Oh, ditutupin aja. Tapi di blok dulu, ditandain dulu. Oh, ini. Coba kalian hilangin kayak gini. Gitu. Kan kalian itu, yang pertama kalian misal, apa? Yang dibutuhin kayak kaki, terus ini yang dibutuhin kayak ekornya, terus kepalanya. Kalian potong dulu, pisahin kayak gini loh. Pisahin. Pisahin dulu. Gimana? Boleh, boleh. Pokoknya, misal contoh ya, ini dipisahin dulu. Pakai CTRL-C. Oke, di gambarnya. Terus tekan CTRL-C. Diblok dulu. Apa? Gimana? Diblok dulu terus CTRL-C di gambarnya. CTRL-C ya, bukan C. C, kalau di Photoshop gak pake C. Pakainya C. Itu di-delete aja. Nah, kan gini kan? Iya, bikin kata-kata dulu pokoknya. Ada yang lainnya? Masalah tulisannya atau apa? Masih lagi coba-coba, Mbak. Iya, ini pada pake Photoshop apa ada yang pake Corel? Coba banyak Corel, Mbak. Enaknya Corel memang, Mbak. Kalau Photoshop kan banyak layarnya itu kan. Jadinya asing. Oh iya, itu ya layar-layar itu ya? Iya, Mbak. Boleh kalau mau coba ditampilin gitu Corel-nya kayak gimana, boleh? Kalau ada yang mau ditampilin Corel-nya, ini saya stop share dulu. Boleh, boleh. Saya stop share dulu. Aku udah lama ya gak pake software-diver kayak gitu. Kayaknya sekarang seringnya PowerPoint sama Microsoft Word. Iya. Memang. Mungkin ada, silahkan kalau ada yang mau sharing-sharing gitu. Tapi apa sih namanya? Tapi ntar kalau semester atas yang lebih dibutuhin itu Photoshop. Oh, iya sih ya. Bener-bener, bener. Kayak ngedit-ngedit. Iya, lebih. Kan lebih bagus gitu, Pak. Ya. Ya, mungkin ini sih kayak situasional aja sih. Kalau misalkan, oh, ini yang lebih enak pake Photoshop. Oh, yang ini lebih enak pake Corel. Itu juga. Kembali ke orangnya tuh, kalau saya dulu waktu kuliah juga kayaknya, kalau untuk ngedit, misalnya sel render gitu, pake Photoshop misalnya. Tapi kalau untuk nge-layout poster gitu, tapi kayak lebih suka pake Corel. Tergantung. Kayak laptopnya juga berat juga kayaknya dulu. Gak begitu kuat. Iya. Silahkan loh teman-teman kalau mau sharing aja. Sharing gitu. Misal ada progres apa yang mau dikerjakan. Maksudku 쉬 Oke. Saksudku Oke. selamat menikmati Pak ini kan saya lagi sementara kayak nyusun kata-katanya gitu terus ini di save aja ya, terus di upload ke learning gitu Pak, untuk progress apa gimana ya Pak? kalau untuk progressnya di upload ke drive aja kalau untuk finalnya itu baru ke e-learning UTI oh, terima kasih Pak mungkin kamu bisa sharing progressnya Mas masih nyusun kata-katanya sih Pak? nggak apa-apa, sambil cerita aja mau bikin apa gitu, pakai software apa mungkin nanti kita bisa, boleh silahkan oh baik Pak cerita-cerita ke teman-teman juga biar bisa saling apa namanya ya, kan ini kan kita sharing bisa saling bantu teman-teman juga selamat menikmati mas siapa tadi yang mau sharing tadi? iya Pak mas siapa namanya? Reinhardt boleh silahkan Mas ya bener-bener ya Pak ya ya pakai software apa Mas? saya pakenya Corel Pak boleh-boleh mungkin juga bisa berbagi kalau ada yang belum punya Corel itu download di mana ini Pak iya kan tak share ya Pak iya boleh silahkan silahkan share screen silahkan ini Pak coba membuat kayak dari itunya bumi Pak kalau kata-katanya sih ini cuma dua dua kata ya orham gitu Pak oke seru nih kayaknya nih orham kayak sedih banget itu ya kayak ini dalam rangka global warming ya atau gimana nih? iya sih bisa Pak cuman tadi saya nyari-nyari yang agak buminya agak rusak gitu tapi belum jadi mungkin saya pakai ini tapi nanti ada kalimat yang mau tambah-tambahin soalnya lagi lagi senang sama lagunya Lil Dick itu Pak yang baru yang dia berusaha buat ini menjaga apa yang sama Leonardo Caprio itu mereka kan lagi berusaha untuk menjaga global warming itu Pak lagu ya? lagu atau apa tuh? iya itu ada lagunya Pak ah yaudah lirik lagu aja kamu isikan disini oh oh gak kepikiran ya mungkin-mungkin aja sih mungkin lirik lagu mungkin ya ini gak masalah sih bisa juga nanti kamu main warna nih misalkan ini kan bumi ini ada warna biru sama warna hijau nanti kalau ada kata-kata yang terlewati warna hijau atau bentuknya juga jadi warna hijau gitu jadi kelihatan visual buminya itu mungkin gimana ya caranya ya? oke Pak nanti kita coba dulu ya coba trial and error ya makasih ya boleh sih menarik sih menarik ya Pak kita akan dieksekusi ya dilanjutkan oke teman-teman yang lain boleh loh kalau mau sharing idenya mau bikin apa mau konsepnya mau coba bikin kayak apa Pak izin bertanya boleh silahkan Mbak siapa namanya? Anisha Pak ya kalau misalnya ada kesamaan konsep dengan yang lainnya gimana ya Pak? sama konsep gak apa-apa sih tapi kalau yang sama hasilnya itu yang dipertanyakan kalau sama konsep kayaknya boleh-boleh ajar eksekusinya eksekusinya mungkin nanti yang akan berbeda seharusnya sih logikanya gitu kan? iya Pak terima kasih Pak ya oh emang konsepnya apa Mbak? mau bikin apa? rencananya mau bikin peta Indonesia sih Pak wih seru nih peta Indonesia ya sama ya Pak sama? ya Pak boleh-boleh aja mungkin dia peta Indonesia tahun berapa yang kamu tahun berapa mungkin loh gak tau sih peta Indonesia terus isinya apa? lagu Indonesia Raya gitu Pak? boleh-boleh gak masalah sama juga mungkin sama nih sama-sama Mbak siapa tadi namanya? Mbak Anisha Anisha Pak Anisha Anisha sama Mas siapa tadi? Mas yang sama peta Indonesia mungkin sama-sama peta Indonesia lirik lagu Indonesia cuman kan nanti penempatan layoutnya pasti bisa beda kan? oh iya atau jangan-jangan kalian sebelahan yang ngerjain bareng ya? enggak Pak enggak Pak enggak Pak ya itu ya itu akan jadi apa pertanyaan tuh kalau ya silahkan mau konsepnya sama mau bisa jadi ya data mentahnya sama gitu tapi hasil akhirnya bisa jadi beda kan? ya kan jadi jadi ini menurutku ini waktunya kalian berkreasi bebas gak usah mikirin stupa gak usah mikirin teknologi bangunan ini semua nyoba nyoba gitu ya trial and error istilahnya siapa nih yang mau share screen boleh yuk ceritakan yuk tadi Mbak Anica tadi boleh loh kalau mau atau Mas siapa tadi Mas barangkali kan bisa tuker ide atau sharing-sharing ide tadi ada yang Bumi gitu ada yang Peta Indonesia ada yang Peta ada yang Benua Australia gitu ada yang benua ada yang tentang Covid gitu enggak boleh apa ya yang lagi update sekarang itu paling kalau logo bisa ya Mbak logo bisa banget bisa banget bisa banget tadi ada tadi saya ada contoh logo sepatu tadi naik itu boleh logo perusahaan tadi nama perusahaan yang diwakilkan dengan bentuk Panda atau apa tadi juga boleh mau share screen mungkin Mas boleh silahkan ceritakan Mas siapa tadi yang ada suara tapi enggak ada orang boleh-boleh silahkan Mas Suat bentar ya oke ini 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 udah jadi ini keren ini ini terinspirasi dari apa dari apa ya kayak tuku-tuku makanan kucing kayak gitu oh itu brand makanan kucing gitu ya buat logonya terus saya terinspirasi saya buat ini phone-nya phone-nya pake over apa ya ini seru ya saya tadi pake over grow demo yang ini phone-nya tapi yang ini sudah saya converse jadi bisa di awal bisa-bisa di ubah sedemikian oh vektornya gitu ya iya nanti gini nanti di waktu pengumpulan itu mas siapa namanya mas Suat juga menyertakan ini apa namanya file-file mentahnya kayak misal gambar gambar kucingnya atau apa gitu yang dijadikan ini semua buat sendiri pak kalau kucingnya mungkin ini nanti kayak misal prosesnya itu dimulai dari apa dari dari font terus habis itu memasukkan apa namanya menumpuk kucing gitu ada kayak progress ada prosesnya gitu kayak di screenshot gitu atau gimana jadi kayak biar buat teman-teman yang lain itu belajar juga sih kayak oh ternyata urutannya bikinnya gini berarti nanti dikasihnya pdf pak ya iya boleh pdf misal ada transformasi gitu misal sampai ada dua file 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 satu yang file hasil akhirnya file hasil akhirnya yang udah fix gitu sama satu lagi file yang misalkan file corel sama file pdf yang menunjukkan urutan-urutan mengerjakannya gitu iya siap-siap gitu boleh menarik ya mau 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 coba versi yang lain juga boleh loh mas misalkan mau apa namanya kalau ini kan kucing misalkan kalau yang kucingnya itu di huruf C atau di huruf T boleh dicoba-coba silahkan boleh coba sebenarnya ada sih pak yang lain tapi nama saya sendiri nah ya boleh gak apa-apa jadi ditunjukkan semuanya gitu hasil alternatif yang udah kamu buat produk-produknya kalau diaplikasikan ke nama orang atau nama apa ya menarik mas boleh silahkan ini ini aja pak ya oke sudah ya oke ya oke makasih ya silahkan loh kalau ada yang lain boleh pak mau nanya pak kalau manual gitu boleh apa gimana pak manual untuk tugas ini ya manual gitu boleh silahkan tapi kalau saya pribadi susah ya saya gak bisa gambar sih apa namanya kayak kayak apa namanya ya karena sumber-sumber data yang raw materialnya dari soft file gitu kayak tapi ya bebas sih yang penting yang penting ada progressnya kelihatan ya kan bisa di foto bisa di scan gitu terus nanti hasil akhirnya bisa oke mungkin saya mau lihat satu dua orang lagi sebelum kita tutup kuliahnya malah kayaknya bisa ditutup lebih awal ini kan udah banyak yang cerita banyak progressnya supaya nanti bisa lebih fokus apa mengerjakan juga mungkin silahkan ada lagi gak teman-teman kalau ada kesulitan juga mungkin bisa sekalian share skin kesulitannya dimana barangkali kan teman-teman disini yang sudah lebih berpengalaman bisa memberi masukan jadi gak harus dari saya gitu masukan bisa jadi kamu bisa berkomentar gitu memberikan komentar untuk temanmu atau kamu mau butuh masukan juga boleh sharing disini ada gak mungkin mbak Anita boleh membantu mencarikan siapa gitu kira-kira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayaknya kalau teman-teman mahasiswa itu biasanya cari inspirasi itu di Pinterest itu gak sih iya di Pinterest banyak nah boleh itu coba kak yuk di Pinterest kayak gimana sih yang muncul ada gak teman-teman yuk mbak Anita mungkin tunjuk aja boleh siapa gitu tunjuk aja pak iya tunjuk aja deh gak apa-apa iya pak siap tunjuk aja fatlin hasrutin ya yuk silahkan fatlin fatlin ya iya fatlin hasrutin ya oke silahkan mas mas apa mbak sih mas ya halo ya halo mas silahkan mas kalau belum jadi pak emang memang memang belum jadi memang soalnya tadi ini korelku bermasalah pak prosesnya aja progresnya idenya mau bikin apa ditunjukkan kamu sedang bikin apa gitu biar teman-teman bisa lihat gitu mungkin pakai software apa gitu tenang aja oh bikinnya pakai hp seru banget nih pakai gimana caranya gak zoomnya pakai hp di ini di sharing aja atau di apa ya gimana ya caranya di aja boleh ya ya gitu nah itu apa tuh mau bikin apa tuh mas buat lumba-lumba pak oke memasukkan teks doang teksnya atau gimana nih rencananya mau memberi pesan apa kalau tadi kan ada kayak global warming atau visual makanan kucing atau apa tadi kalau ini apa nih ada pesan yang mau disampaikan pesan-pesan tersembunyi untuk siapa ya kan akhir-akhir nih manusia lebih ini pak banyak buang sampah di laut kan jadi lumba-lumba bisa ini mungkin pesannya ya jaga kelestarian laut gitu pak oh malah tas keresek itu loh mas malah tas keresek tau gak enggak enggak tahu tas keresek tas plastik tas plastik keresek yang ada yang warna putih ada yang warna hitam itu dijadikan apa ya kamu bentuk tas keresek itu gimana ya kalau dua dimensi mungkin itu bisa menarik juga ya maksudnya ya kan maksudnya ide ya tadi menarik ya ide-nya dari sampah tadi ya tapi sampah kan identik tas keresek kan tas plastik ya mungkin nanti tas plastiknya bisa mengisi lumba-lumba lumba-lumba bukan ya tapi karena kita typografi ya tapi dari huruf-huruf apa ya atau botol plastik juga mungkin bisa ah iya mungkin botol plastik setuju-setuju setuju mas boleh tuh iya pak iya pak iya kan kata-katanya ya menarik ya oke silahkan dilanjutkan mas iya iya makasih pak mungkin satu lagi mbak Anita mungkin atau siapa deh boleh silahkan kalau mau mengajukan cerita aja gak harus yang sudah jadi namanya juga kan kita masih proses masih apa perumusan ide gitu barangkali teman-teman yang lain tuh bisa ngasih bantuan tadi malah dapat masukan dari teman-teman yang lain juga atau kalau gak pak saya tuh referensinya ini pak saya pengen bikin kayak gini tapi saya bingung ini softwarenya pakai apa misalkan gitu boleh nanti kita coba kira-kira pakai software apa atau caranya gimana mungkin kita bisa bantu dengan menjawab atau gimana ada mbak mbak Anita mungkin bisa tunjuk aja boleh itu siapa ini Andika Acikurnaman Andika Acikurnaman oh silahkan silahkan ada orangnya ada ya boleh sharing aja boleh ini saya nemu ya di Pinterest ada yang lucu-lucu saya nemu lucu tapi bingung bikinnya kayak gimana ya nanti coba saya cerita deh keluar belum kemarin oke oke sudah-sudah gimana nih ceritanya gimana nih saya kan emang seneng sama ikan jadi saya cuma ngambilkan hiu terus gambarin pakai kata-kata kalau ikan hiu itu kayak gimana gitu dia berburu lah untuk giginya gimana dia itu ngambil atau gimana gitu ya 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 oh ini kata-kata yang dalamnya itu seputar seputar hiu ya 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 oke menarik bisa juga ini simple sih misalkan nih dalam bahasa Indonesia itu hiu tapi kalau dalam bahasa Inggris shark dalam bahasa Arab apa bahasa Inggris bahasa Italia bahasa jadi hiu tapi dalam berbagai dalam berbagai bahasa misalnya gitu misalnya boleh misalnya ini menarik ya maksudnya dari satu gagasan aja sebenarnya bisa dieksekusi dengan bermacam-macam ini loh isinya bisa macam-macam ini juga boleh mungkin juga kamu bisa main font juga font apa namanya fontnya bisa bermain oh misalkan beberapa jenis font sama beberapa jenis ukuran ini kan ada yang ukurannya paling besar gitu ya boleh terus nanti yang di gigi apa yang di bagian mana gitu menurutmu yang sirip atau apa gitu ada warna yang berbeda jadi kayak nanti kan apa nanti kan ini garis garis bantunya garis yang di luarnya itu kan akan hilang kamu bisa main warna di giginya mungkin warna atau gimana ya di matanya atau gimana ya rencana emang gitu jadi di sini sama yang bawah nanti beda warna mungkin bisa main warna juga sip oke deh bereksperimen bereksplorasi anakku sekarang sukanya baby shark jadi kayaknya sukanya yang lucu-lucu yang imut-imut gitu baby shark apa ya oke ya silahkan mas dilanjutkan ya oke oke ya ternyata teman-teman itu udah kreatif ya kalau ada apa namanya ngerjain tugas ini ada yang bagus sih menurut saya simple bisa ditiru gampang sih kayaknya menurut dari gambarnya saya dapet dari pinterest ada hubungan sama arsitektur paling gak bangunan gitu secara perspektif gitu simple sih kayak ini tuh mungkin cuman satu dua kata atau apa gitu tapi kayak dilihat ditarik jadi kayak perspektif gitu ya ini kayak Luigi Luigi Senuli eh apa sih siapa sih nama orang atau apa gitu ini menarik sih kayaknya sih simple kayaknya boleh ini kalau mau di di apa coba di diterapkan kayak gini-gini juga boleh ini kayak ini kritikan untuk Norman Foster bukan ya kalau gak salah ya how much does your building weight Mr. Foster jadi kayak Norman Foster itu kan sukanya membangun bangunan-bangunan tinggi dia terus ditanya beratnya berapa karena kan kalau semakin berat dampaknya terhadap lingkungan juga semakin apa besar ya gitu banyak sih contoh-contohnya teman-teman pintar sih apa lagi ya yang bagus ya yang mana ya ya oke silahkan di browsing sendiri aja ini saya gak harus seperti ini maksudnya ini salah satu apa ya namanya contoh gitu teman-teman silahkan diranjutkan ya untuk tugas tugasnya nanti sambil jalan silahkan di upload file-file mentahnya raw materialnya di drive jadi biar biar terpantau gitu file progressnya untuk pengumpulan tugasnya silahkan jadwalnya dilihat di e-learning UTY kalau tidak salah saya sudah setting sampai dengan hari hari Kamis jadi kurang lebih satu minggu silahkan dimaksimalkan di kalau tadi ada yang merasa belum puas wah kayaknya saya masih bisa lebih maksimal silahkan maksimal jangan lupa ini nilainya 60% dari mata kuliah ini buatlah semaksimal mungkin buatlah semenarik mungkin jangan cepat puas karena nanti menurut saya ini akan jadi portfolio-mu juga bukan buat saya tapi buat kalian sendiri buat apa namanya menjual kamu bisa bikin sesuatu yang menarik gitu teman-teman untuk perkulian yang pertama ini saya harapkan teman-teman fokus ya komitmennya komitmen untuk mengikuti mata kuliah ini saya harapkan bisa mendapatkan juga manfaatnya harapannya juga bisa diterapkan untuk studio kalian jadi bisa membuat gambar-gambar atau icon-icon atau apa namanya poster-poster ya dari gambar-gambar seperti ini bisa meniru bisa memodifikasi juga oke gitu teman-teman ya mungkin ada yang mau ditanyakan belum ya jadi nanti untuk file mentahnya di drive karena kemungkinan kan file-nya besar-besar lebih dari 5 MB Corel Draw kan apalagi kayaknya besar-besar itu Photoshop file Corel-nya di-upload file Photoshop-nya di-upload file mentahnya data jpeg-jpeg yang diolah misalkan ada gambar PNG Garuda tadi kalau Mbak Anita tadi dimaksudkan juga sama hasil akhirnya juga silahkan dimasukkan di drive dan di-upload juga di e-learning sebelum batas waktu yang ditentukan gitu teman-teman selamat melanjutkan terima kasih Mbak Anita Viana juga sudah menemani membantu menjelaskan tutorialnya sekali lagi yang Mbak Anita jelaskan tadi bukan bukan keharusan ditiru tapi salah satu cara mengerjakan aja banyak jalan menuju Roma silahkan mau pakai yang mana caramu sendiri silahkan mau manual pun juga gak masalah saya perbolehkan rawnya juga di-upload kayak di-foto di-scan dan lain sebagainya oke terima kasih teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih ya mungkin ini kita sebelum saya tutup kita foto yang terakhir sesi kedua present apa namanya presensi sesi yang kedua silahkan dinyalakan kameranya terus saya screenshot biar bisa di recap sama Mbak Anita Viana gitu oke oke udah siap ya saya screenshot satu dua tiga itu oke halaman yang kedua saya screenshot satu dua tiga ya baik teman-teman terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Mbak Anita Viana dan teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir sampai berakhir kuliah ini terima kasih selamat melanjutkan pekerjaan dan tugasnya saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Terima kasih telah menonton!